Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Ico semua Salam Satu Hobi Oke masih bersama-sama di channel Kang Anik Pantau Channel yang membahas informasi Seputar dunia burung Oke Sobat Ico masih seputar Burung Cuca Ico ya Kali ini kita akan memberikan ya Gambaran kendala-kendala Dalam tahap pengepunan Burung Cuca Ico ya atau Perubahan secara fisik dan Perubahan-perubahan lain dari burung Cuca Ico Atau burung-burung lain yang kita burukkan ya Namun seperti biasa ya Sobat Ico Bagi Sobat Ico semua yang baru Bergabung silahkan klik dulu Tombol subscribe-nya agar tidak Ketinggalan informasi seputar dunia burung Dari channel Kang Anik Pantau Oke Sobat Ico Dalam tahap pengepunan Memang tidak semulus yang Kita bayangkan ya tentu saja Ada kendala-kendala lain Yang biasanya ya terjadi Pada burung yang kita burukkan Di antara kendala-kendala yang akan terjadi Biasanya burung Berat badannya agak sedikit menurun ya Sobat Ico Kemudian Kendala-kendala yang terjadi Biasanya burung akan Tidak selincah hari-hari sebelumnya ya Dan selanjutnya Kendala yang terjadi Ketika kita mengeburkan burung Baik itu burung Cuca Ico Ataupun burung Murebatu Dan burung-burung lainnya Ini yang terjadi Burung yang tadinya rajin Akan mengalami penurunan Dari segi kicauannya ya Yang tadinya rajin Setelah kita burukan Tidak serajin Pada hari-hari sebelumnya ya Nah semua itu akan terjadi Pada burung yang Kita burukan ya Sobat Ico Tidak terkecuali burung Cuca Ico Ya Baik itu burung kacer Murebatu Ataupun burung-burung lain Ini akan mengalami hal yang sama Nah semua itu jangan diambil busing Karena itu merupakan bagian Daripada tahap pengepuran Kemudian yang jadi pertanyaan Apakah burung yang mengalami hal-hal semacam itu Ada efek-efek lain yang dihasilkan Atau dalam artian Hal yang fatal yang akan terjadi pada burung yang kita burukan Jika mengalami hal-hal semacam itu Ya tentu sedikit banyaknya ada ya Sobat Ico Bahkan Kalau burung tersebut lepas dari pemantauan ya Atau pantauan kita Ini akan mengalami hal yang sangat fatal Yaitu kematian ya Dan itu semua jangan sampai terjadi ya Sobat Ico Oleh sebab itu kita harus jeli Pilih fur yang akan kita berikan pada burung Yang masih tahap pengepuran ya Kalau bisa kita pilih fur yang kita beli Ini nilai proteinnya lebih tinggi Daripada EF ya Namun biasanya sih tidak ada ya Untuk perbandingan EF sama fur Ini nutrisi atau proteinnya lebih tinggi EF Daripada furnya Tapi paling tidak kita bisa pilih nilai protein yang lebih tinggi Dan itu bisa meminimalisir hal-hal yang kita tidak inginkan ya Kemudian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan Kalau bisa untuk air minumnya kita gonta ganti terus ya Jangan sampai kita tunggu sampai kerup baru kita ganti ya Kemudian untuk antisipasi selanjutnya Yaitu dengan cara kita bersihkan kandang ya Atau sanggar Karena kebersihan kandang ini adalah kunci utama Daripada kesehatan burung ya Sobat Ico Dan yang terakhir Untuk antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan Dalam tahap pengepuran burung Yaitu dengan cara menjemurnya ya Sobat Ico Karena biasanya dengan cara menjemur burung ini Akan menambah nafsu makan ya Nah untuk tahap penjemuran ini sendiri ya Bisa kita lihat dari perubahan yang dihasilkan daripada burung yang kita furkan ya Jika burung mengalami perubahan yang signifikan Ini boleh dijemur akan tetapi dengan durasi yang sedikit ya Sobat Ico Kira-kira 5 menit sudah cukup ya Tapi sebaliknya jika burung tersebut perubahan tidak terlalu signifikan Ini boleh kita jemur seperti normalnya kita jemur burung Gitu ya Sobat Ico Nah itulah kendala-kendala yang terjadi dalam tahap pengepuran burung Dan untuk antisipasi semua yang akan terjadi pada burung ya Sobat Ico Dan semua kendala tersebut ini biasa terjadi pada semua burung ya Tips ini boleh diterapkan untuk semua jenis burung ya Oleh sebab itu perlunya kita ketahui kendala-kendala yang terjadi pada burung yang masih dalam tahap pengepuran Oke Sobat Ico Cukup sampai disini dulu untuk pembahasan tentang pengepuran burung ya Atau kendala-kendala yang terjadi Dan antisipasi dalam tahap pengepuran burung ya Mudah-mudahan dengan adanya video kali ini dapat bermanfaat bagi Sobat Ico semua Terima kasih telah menemani video ini sampai akhir Selamat beraktifitas kembali Salam Satu Hobi Terima kasih telah menonton